Terima kasih Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah meresmikan Taman Saporwa bersamaan dengan Taman Gedung Sate dan Taman Pakuan pada selasa 31 Desember 2019 lalu. Kepala Biro Umum Setda Jawa Barat pun telah menyatakan Taman Saporwa selesai direnovasi lebih cepat yaitu pada 11 Desember. Saporwa juga tanggal 10 Desember sudah selesaikan sudah dibuka. PKL sudah masuk ke dalam Pak. Jadi nanti PKL tidak akan berebut dengan trotoar dipakai masyarakat. Jadi PKL ditarik ke dalam, kita sudah wanti-wanti. Dan mereka berbayar ya karena ini pakai fasilitas negara. Kepala Birodara. Kepala Birodara. Kepala Birodara. Kepala Birodara. Kepala Birodara. Hal tersebut dinyatakan beberapa warga yang sengaja datang ke Saporwa untuk berolahraga. Namun mereka mempertanyakan beberapa bagian taman dan fasilitas olahraga di Saporwa yang harus diperbaiki. Salah satunya keberadaan ring basket yang belum ada. Ya sekarang mungkin agak lebih bagus sedikit, lebih terbuka kan. Penataan tempat kulinernya juga lebih bagus sekarang. Ya agak kurang mungkin ring basketnya sudah tidak ada. Dulu kita sering di sini main basket tapi tidak ada ringnya ya. Apakahnya sudah bagus tapi belum ada ringnya. Yang lain-lain sudah bagus. Kalau perubahan sih banyak ya sebenarnya dari yang depan situ sudah diperbaikin. Terus kayak pedagang-pedagang yang di pinggir jalan juga sudah dikasih tempatnya di situ. Jadi kayak lumayan lebih tertata aja gitu. Untuk area olahraganya sendiri itu seperti apa? Kalau area olahraganya sih emang bagus ya. Di tengahnya ada trek buat sepatu roda. Cuman kadang-kadang kalau misalnya lari di sini tuh berpasir jadi sepatu suka kotor sih gitu. Positif banget. Apalagi untuk yang olahraga warga Bandung yang mau olahraga di Saporwa ini lebih nyaman, lebih kondusif, yang mau kuliner juga. Sekarang kan pedagangnya sudah direlokasi, tempatnya sudah fix jadi lebih enak gitu, lebih nyaman gitu. Kalau yang perlu diperbaiki paling apa ya? Ini sih sarana kebersihan sih kalau kata saya. Pemirsa saat ini saya sedang berada di Taman Saporwa yang memang kabarnya sudah selesai untuk direvitalisasi pada tanggal 31 Desember kemarin. Akan tetapi jika Anda melihat sama-sama bangunan yang berada di belakang saya, saya tidak mengerti pemirsa ini bangunan untuk apa. Karena nampaknya jika dilihat bangunan ini belum selesai untuk direvitalisasi seperti itu. Dan jika kita sama-sama melihat juga di sebelah kiri saya, ini ada lapangan basket ya Pemirsa. Dan jika kita lihat, ini memang tampaknya sudah selesai untuk dibangun. Akan tetapi jika kita melihat lebih dalam lagi di lapangan basket ini, ternyata belum ada ring basketnya. Dan akhirnya kan lapangan basket ini belum bisa dipergunakan dengan semestinya begitu. Nah jika kita menelusuri lagi di Taman Saporwa ini, pemirsa lebih dalam lagi. Kita bisa melihat di sebelah kanan saya, ini masih ada beberapa bagian yang memang belum selesai untuk direvitalisasi seperti itu. Nah kemudian akan tetapi untuk hal positifnya adalah jika kita lihat di belakang sini, sudah ada bangunan khusus untuk para pedagang kaki lima. Sehingga para pedagang kaki lima ini bisa berjualan dengan rapi di area tersebut. Dan para pembelinya pun akan lebih nyaman untuk berbelanja ataupun mengkonsumsi makanan di tempat tersebut. Revitalisasi Taman Saporwa dengan anggaran setidaknya 5 miliar rupiah ini meliputi diantaranya Taman Skateboard, Penataan PKL, Lapangan Basket, dan Pojok Literasi. Taman tersebut direvitalisasi mulai 29 September dengan target selesai pada 30 Desember 2019.